Nah itu dari rangkaian itu, menurutmu yang paling susah seleksi yang bagian apa? Gak ada yang susah. Gak ada yang susah? Soalnya tuh. Selamat datang di OGM Channel di Pojok Bicara. Di Pojok kita berbicara. Oke, kembali lagi di edisi Pojok Bicara kali ini. Cuman agak beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kita kali ini mau bahas tentang MBKM. Atau mungkin teman-teman udah tau ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sebelumnya kenalan dulu, kalau gak kenal agak susah manggilnya nanti. Sebelumnya kenalin, aku Dhani, dan di sebelahku ada temanku? Aku Rinan, namanya panjang ya, Rinan Dhan, dari Sia Prasilar Sadi, panggil aja Rinan. Oke, panggil aja Rinan. Beliau, bukan beliau, dia ya? Kamu, dia deh, dia itu udah magang di aplikasi Grab. Bukan aplikasi, ya aplikasi ya jatuhnya? Tapi namanya sih, PT Grab Teknologi Indonesia. PT Grab Teknologi, sebagai driver? Gak dong, driver. Dapet helm, jaket. Jadi, 4Wheel Strategy gitu. Jadi masuk ke dalam departemennya Transport and Logistics, terus dia kayak, di dalamnya ada lagi namanya 4Wheel Strategy gitu. Itu sih. Itu yang ngapain, 4Wheel Strategy tuh? Yang, apanya nih muslimnya? Yang mengurus bagian apa? 4Wheel Strategy itu, ngurus bagian produk, produk strategi di produknya kayak mobil-mobilnya gitu. Jadi kayak Grab Car gitu. 4Wheel gitu ya? 4 ban yang mobil gitu ya? 4 ban. Taksi juga masuk? Kita gak ada taksi sih. Gak ada taksi ya? Pesawat juga gak ya? Soalnya 3 ban ya? Eh, enggak. Pesawat lebih banyak, 8. Oke. Jelasin dong gimana seleksi-seleksi apa aja yang dihadepin buat masuk ke Grab. Kayaknya kan Grab lumayan gede perusahaannya ya? Susah gak sih masuknya tuh? Kalau untuk prosesnya sendiri tuh lumayan singkat sih kalau menurut aku. Gak kayak yang banyak. Jadi kayak banyak perusahaan-perusahaan lain mungkin kayak dia menerapkan sistem yang harus tes, tes, psikotest kayak gitu-gitu. Tapi Grab tuh gak. Jadi bener-bener dia pure dari awal tuh ada phone call gitu, ada HR interview. Nah, itu kayak kita dikasih tau hamin satu harinya gitu di email terus kayak dikabarin bisa gak interview besok kayak gitu. Terus itu by phone. Nah, nanti kalau misalnya kita udah lulus HR interview, itu kita masuk ke namanya tuh user interview. Nah, user interview ini ada dua. Jadi user interview satu sama user interview dua. Jadi user interview yang pertama itu kita interview sama orang yang akan menjadi body kita. Jadi kayak body tuh bener-bener orang yang akan one on one sama aku gitu. Terus nanti kalau misalnya udah lulus nih di user interview yang pertama langsung ke user interview yang kedua. Nah, user interview kedua ini dia sama manager. Jadi kayak yang akan menjadi manager aku. Dan dia tuh juga yang akan menjadi mentor aku. Jadi kayak kalau misalnya di runtut tuh ini intern, disini ada body dan selagi ada mentor. Nah, mentornya ini yang manajernya gitu. Dan itu semuanya kalau di grab dilaksanakan selama satu hari full. Dari yang user interview satu sama user interview dua. Full? Dari pagi sampe malem? Sore? Jadi misalnya aku udah kelar user interview satu. Sejam atau dua jam setelahnya aku dikabarin. Lolos. Terus abis itu aku langsung lanjut ke user interview dua. Satu jam setelah aku dikabarin. Terus dua jam setelahnya lagi, aku langsung dikabarin kalau misalnya lolos atau enggaknya gitu. Berarti langsung bener-bener habis tes ini langsung tahu apa enggak gitu? Iya. Oke, langsung macet gagik sehari gitu ya. Itu berarti dari tesnya tadi tuh langsung interview atau kayak soal matematika gitu pas masuk SBM ada nggak? Tidak. Langsung bener-bener interview? Jadi kalau misalnya kayak aku nih HR interview gitu. Terus HR interview yang pertama ditelepon bla 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 udah ditanyain segala macem. Terus hari itu juga langsung dikabarin. Oh kamu lolos user interview. Kita jadwalin ya buat user interviewnya nanti di tanggal segini-segini gitu. Terus udah nanti pas user interview yang satu sama dua yang tadi aku bilang itu juga sama dalam satu hari full. Gitu. Harus siap tenaga pikiran dalam satu hari full. Nah itu dari rangkaian itu menurutmu yang paling susah seleksi yang bagian apa? Gak ada yang susah. Gak ada yang susah? Soalnya tuh ya tergantung sih. Karena mungkin kayak sebelumnya aku prepare. Tapi itu tuh kayak tergantung interviewermu juga gitu. Kayak dia nanyainnya kayak gimana. Nah kebetulan kalau interviewerku tuh dia lebih bener-bener nanyain kayak studi kasus. Terus kayak permasalahan-permasalahan kayak gitu. Terus kayak help kayak gimana cara kita solve problemnya gitu. Yaudah jadi kayak asalkan pikiran kita saat itu jernih gitu kan. Pasti bisa. Menurutmu tuh di yang bidang mudigrap itu tadi itu maksudnya kayak sebidah gak sih sama apa yang kamu tekunin? Kamu kan geografi kan? Aku kebetulan juga geografi itu sebidang gak sih? Atau malah kita ngerjain hal lain di luar geografi gitu? Ada yang sebidang, ada yang hal lain. Jadi kalau di aku sendiri, aku merasa karena itu kan masuknya ke dalam produk strategi. Nah di produk strategi itu kamu kan juga gimana nganalisis gimana caranya kamu mau improve suatu produk kayak gitu. Nah pendekatan buat aku menganalisis itu, itu tuh juga aku pakai pendekatannya geografi. Jadi misal aku nganalisis kenapa kok di daerah ini drivernya kurang ya gitu. Kenapa kok di daerah sini tuh jarang ada orang yang pakai grep, kenapa gitu. Nah itu tuh kayak nanti bisa direletin sama kayak misal matkul-matkul aku yang aku udah nganalisis, oh ternyata penduduknya di sini tuh dia gak cocok sama sistem yang kayak gini. Oh ternyata penduduk yang di sini karakteristiknya kayak gini. Oh ternyata pekerja itu mobilitasnya karakteristiknya kayak gini. Jadi kayak misal nih grep mau membuat suatu, apa ya, misal kayak dia mau buat suatu produk baru gitu. Itu tuh kayak juga sama, ntar kayak pendekatannya tuh juga sebenernya bakalan pendekatan geografis gitu. Entah secara itu penduduk, entah secara lokasinya, entah secara pendapatannya gitu-gitu. Karena kebetulan kamu geografi, jadi emang ya ilmu-ilmu yang dipakai itu gitu ya. Kalau misal dari, kamu kerja tim kan di situ ya. Nah itu ada yang dari jurusan lain juga gak? Ada, ada. Dan analisisnya juga kayak gitu. Nah justru itu. Kalau temen-temen aku yang kebetulan dia dari teknik mesin dan teknik industri. Jadi kayak analisisnya kita tuh pasti berbeda tuh loh. Jadi kayak mereka mungkin pendekatannya cuma kayak pendekatan sebatas pengalaman mereka menggunakan. Tapi kalau aku tuh pendekatannya tuh lebih luas gitu loh. Kayak aku udah tau karakteristik penduduknya disini kayak gimana gitu. Jadi kayak lebih luas pendekatannya. Jadi beda sama mereka gitu. Berarti emang di dunia kerja itu, khususnya di mageng ya dunia kerja gitu, emang butuh orang-orang tuh dari bidangnya masing-masing untuk melakukan analisinya masing-masing gitu? Yes, karena kita saling melengkapi ya. Oke, tadi kan kamu kerja secara kelompok gitu kan ada timmu. Itu beban kerjanya tuh gimana sih? Apakah kamu pernah kerja sendiri atau selalu berkelompok atau gimana? Kalau pas di awal kebetulan aku dapat juga yang project individu. Tapi setelah project individu satu kali itu, aku langsung kayak semuanya tuh projectnya tim. Jadi kayak semuanya dikerjain tim, terus selama tim tuh malah kayak menurutku lebih enak gitu loh ngerjainnya. Karena kan otaknya tuh otomatis, kalau aku kebetulan timnya bertiga. Jadi kayak otaknya otomatis langsung, apa ya, langsung saset-saset gitu loh. Kayak, oh aku menurutku pendapatku kayak gini, terus menurut mereka kayak gini-gini. Dan kita tuh kebetulan saling melengkapi. Jadi misalnya aku bego di membuat presentasi gitu misalnya. Tapi mereka tuh pintar, jadi kayak, oh aku jadi belajar, aku jadi tahu gitu. Jadi kayak kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi lebih gampang ngerjainnya. Gak ada yang kerja-kerja sendiri kayak gitu tuh, gak bisa langsung diikat ntar. Berarti emang pasti berkelompok dan gak cuma sendiri kerjanya gitu ya? Iya. Kalau workflow-nya enak gak disana atau harus ada yang ditaati atau gimana gitu? Enak sih, emang gimana ya kayak, mungkin karena pas aku kebetulan dapet dua-duanya juga kan. Dapet WFA juga, dapet WFO juga. Kalau WFA tuh, WFA tuh bener-bener ya enak aja gitu. Cuma emang ada beberapa gitu kan project yang dia kadang dipadetin. Misalnya kayak aku dua minggu tuh dapet dua project. Nah itu tuh kan susah kan ngatur waktunya. Apalagi dua temenku ini, dia kebetulan juga, mereka kebetulan ini apa namanya, sambil ngambil SKS juga. Sedangkan aku enggak kan. Nah jadi kayak aku harus menyesuaikan waktunya mereka juga buat ngerjain itu. Sebenernya susahnya disitu. Tapi kayak overall ya, kalau misalnya kita jalanin tetap enak-enak aja sih. Lebih enak lah maksudnya lebih fleksibel juga. Kayak mereka tuh, bahkan mentor aku dan body aku tuh bener-bener dia sampai malam aja masih bisa bales chat. Dan kayak itu masih oke aja karena mereka kayak misalnya kita, ibaratnya nih kayak aku jadi tau beberapa culture juga nih ya. Kayak orang-orang kerja kantoran tuh kadang dia makan siang aja bisa sambil bahas kerjaan gitu. Jadi yaudah jadi kayak itu hal-hal yang biasa gitu. Berarti pas kerja tuh emang apa ya, tidak memperhatikan, bukan tidak memperhatikan sih kayak, apa sih itu namanya, work-life balance. Itu juga tetap ada. Iya tetap. Pokoknya kayak makan siang gitu, kalau misalnya masih bisa kita sambil ngapain discuss-discass yaudah discuss gitu. Capek juga ya ternyata ya. Ya namanya juga nyari duit, oke. Tapi senang, tidak apa-apa. Ada ini gak sih, project final dari program agangmu tuh buat yang harus dipresentasiin ke mungkin perusahaan atau ke LMPKM-nya atau ke universitas ada gak? Ada sih. Kalau aku tuh kebetulan karena aku ngambil SKS di LMPKM ini, jadi aku tetap harus seminar magang di fakultas. Tapi tuh seminar magangku tuh di bulan Desember lalu, jadi gak di bulan Januari. Nah, sedangkan kayak aku baru kelar tuh bulan ini. Jadi kayak, kalau yang 9 magang itu dia kayak hitungannya apa ya, hitungannya kayak mid-term gitu loh. Jadi pertengahan aku harus laporan segala macem, aku sampein ke fakultas, terus presentasi, udah. Nah, tapi lanjutannya lagi, kalau di Grab-nya sendiri aku juga ada presentasi lagi. Kayak ada final project gitu, itu kayak bikin balance scorecard. Jadi dari project-project yang udah kita lakuin sebelumnya, kayak kita tentuin buat setahun ke depan itu kira-kira yang mana sih yang harus diprioritasin. Terus kayak strategi-strategi apa yang harus dijalanin gitu. Itu sih kalau buat ke Grab-nya. Terus sama kalau buat ke LMPKM cuma laporan akhir biasa sih. Ada yang ngisi kayak logbook gitu juga gak? Itu tiap hari. Tiap hari pasti? Dan kayak ada weekly, ada daily. Jadi kalau daily itu yang bener-bener tiap hari, nanti kalau misal setiap hari Jumat, ini hari Jumat nih, harus ngerangkung dua. Jadi daily iya, weekly iya. Jadi weekly itu kayak rangkuman dari semua-semuanya gitu. Kamu kan di sana kayak dapet banyak pengalaman kerja, banyak hal-hal baru yang didapetin gitu kan. Yang sebelumnya, kan kita pernah nge-ven bareng gitu ya. Nah, pengalaman apa aja yang kamu dapet di sana tapi gak dapet di organisasi atau event gitu? Kayaknya hampir semua sih. Hampir semua. Kayak semua, semua tuh pengalamannya beda soalnya. Karena mungkin konteksnya kan karena kalau organisasi atau kayak misal kita di kampus itu tuh beda sama kalau misal kita kerja. Apalagi nih, industri-industrinya beda. Kalau kayak kamu magang di pemerintah sama kamu magang di perusahaan aja kayak udah bakalan beda gitu apa yang dikerjain. Jadi, menurutku gak ada yang sama. Oke, berarti emang ada keunggulannya masing-masing gitu ya. Yang dipelajarin masing-masing tuh ada keunggulannya masing-masing. Oke. Terakhir, tips dan trik dan mungkin sedikit pesan atau saran ke teman-teman semua yang mau ikut MBKM. Tips and triknya sih, apa ya, daftar di awal-awal kalau mau ikut MBKM. Terus kayak pede aja gitu. Maksudnya jangan yang, ibaratnya kamu harus explore juga gitu loh kesukaanmu tuh apa. Jangan yang terlalu terpaku sama, oh iya aku kayaknya cuma bisanya ini deh. Tapi kamu sebenarnya belum mencoba hal-hal lain gitu. Yaudah, coba aja. Kalau misalnya mau ikut MBKM tuh coba aja semuanya. Terus jangan lupa juga bikin persiapan-persiapan buat interview. Terus habis itu kayak kalau aku tuh bikin skrip gitu. Kayak karena kan kebetulan perusahaan-perusahaan yang aku daftarin tuh rata-rata dia English-based gitu kan. Jadi harus, interview-nya harus bahasa Inggris gitu. Jadi harus bikin skrip segala macem. Pokoknya dipersiapin dari awal biar gak keteteran. Dan kayak usahain setiap hari tuh, apa ya, pikiranmu tuh harus fresh gitu. Supaya ketika tau-tau di email terus ditelepon, suruh HR interview gitu, tidak kaget gitu. Oh itu tadi bener-bener mendadak? Gak ada persiapan? Satu hari doang? Satu hari. Kebetulan satu hari kalau yang enggak. Kalau kemarin tuh jaraknya dari, apa namanya? Dari kamu masukin sampai ke, ditelepon berapa hari? Aduh gak ngitung, soalnya tuh kebetulan aku daftarnya tuh juga awal-awal. Jadi di bulan Juni gitu loh. Nah sedangkan itu, kayaknya aku pas di call itu akhir Juli atau awal Agustus. Jadi kayak emang, mungkin ya kalau MBKM yang batch awal kan, ibaratnya preparernya masih panjang. Tapi kalau yang MBKM batch kedua kemarin, kebetulan kayak aku juga tau beberapa temen aku yang daftar. Itu prosesnya lumayan cepat sih. Dan dia tuh juga sebenernya hampir-hampir sama. Kayak kalau misal di dalam situ tuh gak ada yang kayak tadi aku bilang tes tulis segala macem. Yaudah itu prosesnya bakalan cepat. Kamu hari ini misal ditelepon, ditanyain, bisa gak interview besok gitu. Atur jadwal. Yaudah, besok bakal interview gitu. Oke, jadi emang jari judulnya aja udah magang merdeka gitu ya. Kampus merdeka, di kampus merdeka. Jadi emang semerdeka itu buat temen-temen yang bahkan dari lintas jurusan buat nyoba ke ilmu-ilmu yang gak ada di jurusan lain gitu ya. Jadi emang bisa juga beda jurusan tuh daftar di misal mungkin temen-temen dari kreatif atau mungkin marketing dari geografi tuh bahkan bisa gitu ya. Iya, bisa. Apalagi kayak kalau kamu punya pengalaman di situ. Yaudah daftar aja. Pasti. Jangan takut-takut gitu ya. Iya, jangan takut-takut. Jadi emang pemerintah itu menyediakan sarana, jadi ya temen-temen pake lah gitu ya. Betul. Oke, mungkin segitu aja untuk pojok bicara kita kali ini. Temen-temen bisa nonton pojok bicara episode lainnya di UGM Channel. Jangan lupa juga di subscribe. Di Instagram UGM Channel juga ada. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax